Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel youtube Indi Novitasari Di video kali ini saya akan membagikan resep sempol ayam Yang bisa dijadikan untuk stop frozen food Simak cara buatnya yuk Jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Langkah pertama, siapkan 300 gram daging ayam yang sudah dipotong dadu Dan dicuci bersih Masukkan ke dalam chopper 3 siung bawang putih 2 sendok makan bawang merah goreng dan 1 sendok makan bawang putih goreng Lalu giling menggunakan chopper Daging ayam dan bawang-bawangannya tadi sampai halus Setelah halus, selanjutnya akan kita masukkan 10 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan tepung terigu 1 butir telur 1 batang daun bawang yang sudah diiris 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Lanjut, kita giling lagi menggunakan chopper Sampai semua bahan-bahan tadi tercampur merata Setelah semua bahan-bahan tadi tercampur merata Pindahkan ke wadah Lanjut, akan kita bentuk sempolnya Sebelumnya, olesi dengan tipis tangan menggunakan minyak goreng Lalu, ambil setengah sendok makan adonan Bentuk pipih memanjang seperti contoh yang ada di video Lalu, beri stick es krim di tengahnya Lanjut, kita rapi-rapikan Supaya adonan sempolnya melakat sempurna di stick es krim Begini hasilnya setelah sempol ayamnya selesai dibentuk Lanjut, lakukan hal yang sama Sampai semua sempol ayamnya selesai dibentuk Terima kasih telah menonton! Ini hasilnya setelah sempol ayamnya selesai dibentuk Dapatnya lumayan banyak, sekitar 35 pisis Lanjut, akan kita rabu sempolnya Sebelumnya, saya sudah didihkan air Lalu, beri sedikit minyak Supaya adonan sempolnya tidak saling lengket Dan menempel satu sama lain Masukkan sempol ayamnya ke dalam air yang sudah mendidih tadi Jangan lupa sambil dibolak-balik Supaya matangnya merata Setelah direbus selama lebih kurang 15-20 menit Sempolnya sudah matang Lalu, angkat dan tiriskan Angkat semua sempol ayamnya Lalu, masukkan sisa adonan yang belum direbus Setelah selesai ditiriskan Karena untuk jadikan stok frozen food Saya rendam sempolnya di dalam air es Selama 30 menit sampai 1 jam Supaya uap panas selesai rebusan tadi Cepat dinginnya Setelah 1 jam saya rendam di air es Lanjut, saya akan tiriskan airnya Setelah benar-benar tiris Saya pindahkan ke nampan Sempol ayam ini rasanya sangat enak Rasa ayamnya masih berasa Karena saya cuma menambahkan sedikit tepung Di dalam adonannya Kalau untuk ide jualan Tepungnya bisa ditambah lebih banyak lagi ya Rasa asin dan gurihnya sangat pas Bisa banget dijadikan ide Untuk bekal anak ke sekolah Kalau mau digoreng Tinggal dibalur ke dalam campuran telur Dan tepung beras Sempol ayam ini Cemilan favoritnya anak-anak saya Makan satu Dijamin bakalan ketagihan Karena sempol ayamnya Masa jadiin stock frozen food Jadi saya masukkan ke dalam plastik jiplock Seperti ini Susun sempolnya Di dalam plastik jiplock Seperti ini Sampai penuh Lalu tutup Ini hasilnya setelah semua sempolnya Dimasukkan ke dalam plastik jiplock Kelihatan rapi dan cantik banget kan bun Wajib banget cobain resep sempol ayam ini di rumah ya Terima kasih sudah menonton Semoga video saya ini bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya